Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudah melangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Anwar Ibrahim ni sepak terajang, gas pembedih mata, kena angkut dengan Black Maria dekat rumah. Semua dia rasa. ISA, semua dia rasa. Tu, Pak Lebai-Pak Lebai awak tu. Bukan dia rasa pun. Tak pernah rasa tu semua tu. ISA, tak pernah rasa. Sepak terajang, tak pernah rasa. Gas pembedih mata, tak pernah rasa. Sebab tu bila bercakap soal Melayu, bercakap soal Islam, saya lebih percaya Anwar Ibrahim berbanding golongan yang berjubah berserban. Ini pun lagi satu masalah. Ramailah orang nak cakap Anwar Ibrahim dah lebur prinsip Pakatan Harapan, PKR. Khususnya Anwar Ibrahim dah lebur prinsip dulu lawan UMNO dan sebagainya. Eh, kita nak bagitahu ini politik. Politik ini bukan agama. Politik hari ni kita boleh berkawan, besok kita boleh bermusuh. Hari ni kita boleh bermusuh, besok kita boleh berkawan. Semua parti politik macam itu. Yang tak boleh bila kita jadikan politik ini seolah-olah agama. Anwar Ibrahim tu, dia tak pernah guna agama untuk bermusuhan ataupun berkawan dengan mana-mana parti politik. Tak seperti golongan-golongan yang berjubah berserban. Kafirkan UMNO pada tahun 1981 dan tak pernah Islamkan UMNO sehingga tahun 2019. Tetapi 2019 akhirnya bersama dengan UMNO semula. Bersama dengan UMNO semula. Tak pernah Islamkan UMNO. Tapi bersama dengan UMNO. Dulu kafirkan UMNO kerana UMNO mengekalkan sistem penjajah. Tahun 2019 bersama dengan UMNO tanpa mengislamkan UMNO. Apakah kita nak bertanya apakah awak telah menjadi sama-sama kafir dengan UMNO? Eh, tahun 1981 awak kafirkan UMNO dan awak tak pernah Islamkan UMNO. Tahun 2019 awak bersama dengan UMNO. Sedangkan UMNO masih dalam keadaan, masih dalam prinsip yang sama. Awak bersama dengan UMNO yang mana prinsip dia dulu awak pernah kafirkan. Sekarang awak bersama dengan dia, adakah awak sama-sama kafir? Ini lebih hipokrit. Sebab apa? Golongan-golongan macam ni, dia orang tak kenal apa itu perjuangan yang sebenar. Anwar Ibrahim ni, sepak terajang, gas pembedih mata, kena angkut dengan Black Maria dekat rumah. Semua dia rasa. ISA, semua dia rasa. Tu, pak lebay-pak lebay awak tu. Bukan dia rasa pun. Tak pernah rasa tu semua tu. ISA, tak pernah rasa. Sepak terajang, tak pernah rasa. Gas pembedih mata, tak pernah rasa. Sebab tu bila bercakap soal Melayu, bercakap soal Islam, saya lebih percaya Anwar Ibrahim. Berbanding golongan yang berjubah berserban. Terima kasih. Terima kasih.